Iya, setelah dari SMP, habis itu baru Tato. Tapi sebelum itu, antara dari Rokok sama Tato itu, memang sempat mariuana juga, Beb. Sebelum, oh berarti itu pertama kali lu kenal narkoba, Beb. Iya, SD. Hai para Noiz, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Noiz sekarang juga. Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, dengerin hanya di aplikasi Noiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gue, Senjak Farahadar. Dan seperti dua episode sebelumnya, ini adalah episode ketiga dari spesial Ramadan. Yang kemarin kita udah bahas tentang taubatnya seorang teroris dan taubatnya seorang dukun. Dan kali ini gue akan ngobrol dengan seorang yang dulunya itu pemakaian narkoba. Dan Alhamdulillah sekarang sudah bertaubat. Namanya adalah Wisnu. Wisnu, apa kabar? Sehat, Habib. Habib, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Jadi, kalau lo lihat versi videonya di Youtubenya Noiz, lo akan tahu bahwa Wisnu ini sebadan nih. Gue lihat kayaknya sebadan sih. Itu penuh dengan tatu sampai ke jari-jarinya. Kayaknya semua jari dan satu ruas jari itu tiga tatu gitu. Ada Bib, ini yang terakhir Bib, tatunya. Itu yang terakhir ya? Liverpool, Bib. Oh, Liverpool. Itu sejak menang 7-0 kemarin? Oh, enggak, Bib. Oh, enggak. Udah lama. Tentu dong, kan udah bertaubat. Jadi, waktu itu masanya. 7-0 jangan diingetin lagi, Bib. 7-0 jangan diingetin. Nggak bisa sih kayaknya, itu sulit terlupakan. Latar belakang keluarga lo, Wisnu? Muslim banget. Dan ini nggak, bukan agamanya. Kayak, ya gue sebenarnya dididik dengan baik gitu. Atau justru emang gue broken home atau gimana? Alhamdulillah dididik dengan baik, Ustaz. Tapi memang kaudarullah waktu itu, ini Bib, orang tua tuh dua-duanya bekerja. Oh, sibuk bekerja? Sibuk, bekerja. Dan Wisnu tipenya yang caper orangnya. Pada waktu itu. Biasanya kalau naik motor, kenal ponnya brong tuh. Enggak, bro. Iya, orang caper tuh kenal ponnya brong tuh. Jadi, emang butuh perhatian banget. Jadi, kebetulan memang pada waktu itu orang tua nggak ada. Jadinya Wisnu nyari... Pelampiasan ya? Perhatiannya di luar. Di luar rumah? Di rumah. Di luar rumah. Lu anak tunggal? Anak kedua dari dua persaudara. Anak terakhir, anak bontot. Bontot, emang suka tengil kayaknya. Tengil. Anak bontot. Terus gimana? Kayak gitu. Yaudah, akhirnya sekolah Islam pun juga SD-nya di Al-Azhar. Oh, lu sekolah Islam? Iya, SD Al-Azhar Kemang, Bib. SMP Al-Azhar Pejaten. Terus SMA? SMA SMA 28 di Jakarta Selatan. Tato pertama SMP? SMA. Oh, SMA. Setelah nggak di Al-Azhar ya? Betul. SMA 28, sekolah negeri soalnya. Oke. Nah, caper. Berarti caper pertama lu apa tuh? Caper pertama gue... Tato tadi tuh? Nggak, ngerokok. Ngerokok. Itu berarti ketika SMP masih? SD. Kelas antara... Lu apa, Bib? Antara kelas 2 atau kelas 3? Itu ngerokok dalam pengertian nyoba-nyoba atau rokok aktif? Nyoba-nyoba aja. Oh, nyoba-nyoba aja. Udah mulai aktif tuh kelas 6 SD. Waduh. 6 SD itu aktifnya tuh tapi nggak nyampe sehari sebungkus. Iya, iya, iya. Tapi udah perokok lu ya. Perokok. Maksudnya... Bukan yang social smoker, Bib. Iya. Jadi bener-bener perokok aja. Iya, iya, iya. Oh, itu pertama, baru kemudian setelah alasar Tato tuh? Iya, setelah dari SMP habis itu baru Tato. Tapi sebelum itu, antara dari rokok sama Tato itu memang sempat mariuana juga, Bib. Sebelum? Oh, berarti itu pertama kali lu kenal narkoba, Bib? Iya, SD. SD? Iya, tapi bukan dari SD gue ya. Iya, iya, tentu. Tapi dari... SD Anda ngajarin Islam baik-baik. Iya, iya. Tapi dari mungkin lingkungan. Terus habis itu informasi dan yang lain-lain. Gue ini gak bisa ngebayangin ya. Karena gue orang kampung. Kemudian punya bayangan tersendiri tentang anak SD. Yang mainnya tuh benteng. Hmm, gak laksin. Iya, terus mainnya tuh... Gue taminya aja tuh SMP tuh. Oke. Taminya aja SMP. Dan game dingdong aja tuh gue ngumpet-ngumpet pas kelas 6 SD malam-malam di bulan Ramadan. Makanya gue gak bisa membayangin tuh. Anak SD, marijuana tuh gimana prosesnya loh? Soalnya kan tipenya kan sama seperti rokok, Bib, dibakar kan? Iya. Jadinya gue yang ngerasa kayak, ini kayaknya sama kayak rokok. Emang bedanya apa sih? Oh, lu gak tau. Karena emang gue orangnya kepoan, Bib. Gue tuh orangnya bener-bener kepoan. Sama sesuatu tuh gue pasti kepo banget. Jadi, gue coba. Lu dapet barang dari mana? Adalah, Bib. Enggak, maksudnya, maksud gue kenalnya gitu. Oke, jadi waktu itu ada temen gue. Kebetulan dia SMP udah. Dan dia bawa barang itu. Dan dia lagi ngisep itu. Oh, lu nyobain juga. Iya, jadi kok enak banget nih. Coba dong, coba dong. Eh, jangan, enggak, enggak, gue pinjoba. Yaudah. Terus abis itu, kok gue pusing ya? Gak deh, gue gak mau. Gue menolak krisis pada waktu itu. Udah, gue balik ke rokok aja. Gitu. Oh, itu pertama kali nyoba sekali doa. Sekali doa. Oh, gue kira udah mengkonsumsi gitu. Karena temen ya. Karena temen. Karena temen. Nah, kemudian kenal narkoba pada akhirnya pertama kali kapan? Itu tadi yang marijuana tadi yang SD. Iya, itu. Setelah itu baru advance-nya itu di SMA. Terus abis itu kuliah dan yang lain-lain. Oke, SMA, kuliah. Berapa lama loh kejebak di sana? Kalau diberang berapa lamanya sih, gue sebenarnya gak terlalu inget ya, Bib. Pokoknya intinya tuh gue berhenti tuh di 2012 atau 2013. 2012 akhir atau 2013 awal tuh gue berhenti. 2013 awal atau 2012 akhir? Untuk narkobanya. Untuk narkobanya. Iya, tapi masih minum. Oh, masih minum. Iya, masih minum, masih ngerokok. 10 tahun tuh. Itu bukan waktu yang dikit. Iya, 10 tahun semuanya udah dicobain pada waktu itu. Dan itu gak ada masa-masa, ah lo pengen berhenti atau apa, itu full 10 ya? Full 10 tahun. Dan pada akhirnya di tahun ke-10, udahlah gue buy aja deh. Dalam artian buy itu gue stop aja. Apa yang bikin lo berpikir stop? Karena teman-teman gue udah pada gak ada. Udah pada OD semua. OD ini artinya sampai meninggal? Meninggal, gitu. Dan teman gue udah OD, lagi pula juga gue kayak, kok kayaknya hidup gue gini-gini aja ya? Make, make, make. Udah gue stop aja deh, gitu. Nah, berhenti ya itu karena ngeliat teman-teman itu? Iya, teman-teman udah pada hilang semua lah. Berarti takut loh? Takut, ada. Ada takut, tapi mungkin sekitar 30% aja sebenarnya. Takutnya. 70%-nya lebih ke... Udah capek deh. Capek deh. Udah deh, berhenti aja, gitu. Akhirnya bener-bener berhenti. Bener-bener totalitas, gak balik-balik lagi, gak nengok-nengok lagi. Itu berkala atau langsung jebret? Langsung jebret. Tapi ada price to pay-nya, Bib. Ada harga yang harus dibayar. Itu adalah badan gue yang gak bisa nerima itu. Karena lo langsung jebret, ya? Ya, jadi kan kalau narkoba itu kan istilahnya kan sama kayak dosis obat. Jadi kalau misalnya emang pingin ngilangin itu, emang harus pelan-pelan diturunin lah. Atau seperti apa, gue gak paham juga. Yang biasanya direhab lah ya. Ya, tapi ini gue langsung jebret, gitu. Dengan mahalnya harga yang harus lo bayar, apa yang bikin lo tetap kokoh untuk enggak gue mau berhenti, gitu. Karena gue pengen jadi orang bener aja, Bib, sebenarnya. Kenapa? Karena bener dalam artian tuh orang normal lah, gitu. Punya keluarga, punya anak. Dan itu sampai lo berhenti belum menikah? Belum. Belum. Lo baru menikah setelah lo berhenti? 2019 malah, Bib. Oh, baru banget, dong. Sama pramugari, Bib. Oh, sama pramugari. Pramugari Saudi Airlines. Wah, suka nganterin orang umroh, dong, sama haji, ya? Iya, Bib. Tapi udah di-resign dia, karena mengandungkan hamil pada waktu itu. Oke. Gitu. Dan bukan cuma bini ini yang suka nganter umroh dan haji. Dianya juga katanya udah pernah haji, bahkan. Udah pernah haji, Bib. Tahun? Tahun 2016. Jadi waktu itu didaftarin sama bokap nyokap gue, itu tahun 2010. Proyeksinya adalah lima tahun setelah pendaftaran itu berangkat. Iya. Tapi ternyata tambah eksten setahun lagi. Karena kan pasti ada A sampai Z-nya lah ya. Oke. Akhirnya jadi molor. Jadi 2016 berangkat haji dengan kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini berarti? Tatuan seperti ini. Oh, tatuan. Tapi narkoba udah enggak? Narkoba sebenarnya pada waktu itu masih pas waktu pendaftaran. Jadi kan kalau pendaftaran gitu kan kita harus foto, Bib. Oh, iya. Di Kementerian Agama tuh. Kalau waktu itu di Pejaten sebelahnya Republika. Oh, iya. Di daerah situ. Waktu itu ibu bilang, Nuk ke Kementerian Agama ya di sebelahnya itu tuh, apa namanya, Republika. Kenapa, Bu? Iya foto gitu. Buat apaan? Buat daftar haji? Daftar haji. Iya, daftar haji. Serius? Iya. Yaudah, tapi memang gue tuh sama bokap-nyokap gue ya, gue patuh sih sebenarnya. Dan bokap-nyokap lu sangat sayang lu dan mendidik lu sebenarnya. Iya. Sampai di daftarin haji. Sampai di daftarin haji. Gue aja enggak tuh. Habib tidak di daftarin haji oleh ayahnya yang juga Habib. Mungkin secara ekonomi kalau gue. Tapi maksudnya banyak kan orang yang punya kekayaan, tapi enggak daftarin anaknya haji. Emang panggilan kan, Bib. Iya. Jadinya, yaudah akhirnya gue foto di kementerian agama, itu posisinya adalah gue lagi nyabu. Pas habis nyabu. Jadinya foto gue, itu adalah foto muka gue lagi nyabu. Dan itu gue bawa ke Tanah Suci. Foto itu yang biasanya kalau gue pakai tas kan. Iya. Terus ya udah ada foto gue di situ. Oke. Iya, kayak gitu. Dan ketika lo udah berangkat, berarti kan udah terlepas dari narkoba. Iya, iya. Banyak banget dapet pelajarannya, Bib. Pas gue lagi di sana. Apa aja itu? Gue, kenapa gue itu salah satu alasan kenapa gue tato di leher, itu pada waktu itu gue punya filosofi kalau tato di leher itu bisa meningkatkan 80% kegantengan lo. Oh, katanya begitu. Kata gue. Kalau kata gue sebagai santri waktu itu ya. Kalau lo mau meningkatkan kegantengan itu berwudhu. Berwudhu. Iya, atau sholat jumat. Kan waktu itu beda server gitu. Iya, maksudnya memang agama seseorang itu, kata Nabi, dipengaruhi oleh agama servernya itu, circle-nya. Kalau gue gitu, wudhu yang banyak biar wajahnya ganteng. Iya. Jadi waktu itu posisinya Wisnu bangga banget, Bib. Gue tuh bangga banget gitu. Pada waktu itu gue tatoan gitu. Karena gue difference sama orang-orang pada umumnya. Udah gue berangkat ke sana, ternyata gue selalu ditegor sama askar di Masjidil Haram. Karena kan gue pake pakaian ikhram tuh, Bib. Udah ke-expose semua, udah gak ada yang bisa ketutup gitu. Are you Muslim? Yes, I'm Muslim. This is not prohibit to Muslim gitu. Jadi gak boleh lah. Ini tato tuh gak boleh buat Muslim gitu. Akhirnya jelasin, jelasin, jelasin. Oh iya udah, silahkan. Ketemu lagi askar yang lain. Kayak gitu lagi. Kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Akhirnya selesai pulang. Besoknya askarnya rotate. Iya. Rotasi. Iya kan? Beda orang. Beda orang ditanya kayak gitu lagi. Akhirnya bener-bener disusahin. Dan pada waktu itu ada salah satu mungkin petingginya ya, nyamperin. Lu kalau gak mau ribet, mending lu pake pakaian ikhramnya seperti kayak pake anduk. Betul, sampe leher. Tapi lu harus bayar dam ya. Gitu. Yaudah akhirnya gue bayar dam. Karena sampe leher itu. Karena sampe leher. Setelah lu berhenti, lu melangkat haji. Kemudian itu udah lu terus memperbaiki diri. Dari pulang dari haji, tiga hari di Indonesia pulang, tiga hari di Indonesia habis itu aneh lagi gue. Oh setelah pulang haji. Gak jelas lagi. Oke. Akhirnya gue bener-bener bertobat insya Allah ya. Itu tahun 2018 sebenarnya. Oke, tungguin. Setelah lu bilang haji, lu masih aneh-aneh. Aneh-aneh dalam artian gak sholat ya, Bip? Iya, iya. Tapi narkoba gak. Narkoba udah gak. Minum pun juga udah gak. Iya. Oh gitu aneh-anehnya. Sholat masih bolong-bolong. Iya, kayak gitu. Puasa mungkin juga masih. Gak pernah. Gak pernah puasa? Gak pernah. Gak pernah. Nah sekarang puasa. Sekarang iya. Iya, oke. Nah, itu kan lu udah dapet pengalaman banyak tuh di haji. Ketika lu pulang, kenapa lu masih begitu? Lingkungan. Oh lingkungan ya. Ya masih belum mendukung ya. Iya, 90 persen sih. 90 persen lingkungan tuh mempengaruhi gue banget. Jadi benar-benar, ya mungkin gue masih berada di lingkungan yang itu. Dan ya guanya juga gak mengkulik agama lagi. Akhirnya gue balik lagi. Tapi di 2018 akhirnya gue insya Allah. Oke. 2018. Apa yang bikin lu akhirnya oke di 2018? Mimpi, Bib. Oh mimpi. Iya, oke. Mimpi kiamat gitu, Bib. Link. Jalan atas masum. Okeh. So